Ya, diduga kelelahan dan keracunan seorang pria tewas di dalam sumur di Ponoroko, Jawa Timur. Korban yang sebelumnya memperbaiki mesin pompa air, diduga terlalu banyak menghirup karbon di dalam sumur. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dengan kondisi sumur yang sempit dan terbatasnya peralatan evakuasi. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas tim sargabungan BPBD dan polisi mengevakuasi tubuh mispan dari dalam sumur. Setelah berjibaku selama dua jam, tubuh korban akhirnya berhasil dievakuasi. Korban mispan warga desa serangan kecamatan Sukarojo Ponorogo, Jawa Timur ini sebelumnya memperbaiki pompa air. Sekitar pukul tiga sore, korban masuk ke dalam sumur sedalam tujuh meter yang terletak di tengah persawahan. Diduga korban kelelahan bekerja dan menghirup karbon terlalu banyak di dalam sumur hingga korban lemas dan akhirnya tewas. Ruang agak sempit terus ada tangga, jadi menyulitkan untuk menaikkan si korban. Kondisi di dalam agak pengap sih mas. Memang sebelumnya juga korban tiga hari yang lalu pernah sakit. Jadi mungkin beberapa kemampilan bisa kelelahan atau mungkin keracunan nanti kita lakukan pemeriksaan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Kini kasus ini ditangani petugas Polsek Sukarojo Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subehi, INews melaporkan.